Like a Hellcat Sobat berbagi info, sebuah batu karang yang muncul di laut tak jauh dari bukit Lamreh mirip kapal Dalam cerita legenda, diakini sebagai kapal milik Amat Rangmanyang yang menjadi batu Setelah ibunya berdoa kepada yang maha kuasa karena tindakannya yang durhaka Kisah durhakanya Amat sama dengan Malin Kundang Amat yang terlahir dari keluarga miskin, meminta izin ibunya untuk merantau menjadi kuli kapal yang kerap singgah di sana sejak dahulu kala Setelah melalui berbagai kemelut, ibunya mengizinkan si Amat merantau Namun sebelum kita memulainya, jangan lupa sobat tekan tombol subscribe Agar sobat mendapati notifikasi di setiap video terbaru dari kami Ingat sobat, subscribe itu gratis Sobat, puluhan tahun kemudian, si Amat menjadi saudara dan telah berkeluarga di Pulau Pinang, Malaysia Dia pulang menjenguk negerinya, ibu dan rekan-rekan rekannya semasa kecil Saat kapalnya mendarat di kawasan Krueng Raya, seluruh warga kampung menyambut termasuk ibu dan pamannya Pamannya memanggil Amat, mengatakan perempuan tua di sampingnya adalah ibu Amat Penampilannya miskin, ubanan, keriput, bungkuk dan compang camping Amat menolak mengakui itu ibunya karena malu pada istri dan awak kapalnya yang megah Anak durhaka itu menendang ibunya sampai jatuh Lalu dia mengajak seluruh anak buahnya kembali ke kapal, ingin meninggalkan kawasan itu Kapal perlahan berlayar meninggalkan pantai Ibunya berdoa kepada Tuhan, memohon keadilan dan kesadaran anaknya Petaka datang, hujan, badai, kabut dan gemuruh Tak lama cuaca membaik, di kejauhan terlihat kapal Amat Rang Manyang beserta seluruh isinya menjadi batu karang Nah sobat berbagi info, begitulah kisahnya Kemudian dikisahkan turun-temurun di lingkungan masyarakat Aceh Besar sebagai dongeng pengantar tidur Pelajaran bagi anak-anak untuk tidak durhaka kepada orang tuanya Batu karang itu, masih terlihat sekarang Orang-orang menyebutnya sebagai batai kapai Amat Rang Manyang